Jadi Muara Jambi hari ini 3.981 hektare yang diagung-agungkan menjadi kawasan situs yang terluas di Asia Tenggara tapi kondisinya hari ini tidak berdaya dikepung oleh stokpel batubara Orang-orang cuek dengan hal tersebut sementara puluhan hektare tanah masyarakat yang dibeli cuma untuk membebaskan stokpel batubara itu tidak ada keberdayaan bagi pihak yang pengambil kebijakan disana dan setiap tahun di saat musim kemarau bukan saja situs candinya yang terancam tapi makhluk hidupnya yang disana menghisap debu-debu butiran partikel dari batubara tersebut dan hingga akhirnya orang nomor satu di Indonesia pun datang ke Muara Jambi dan saya bertanya dan saya ungkapkan sebuah ungkapan kepada orang nomor satu Pak Jokowi bahwa Muara Jambi hari ini dikepung oleh stokpel batubara apa yang dijawab Pak Jokowi di mana apakah dia memang tidak tahu atakah informasi selama ini tidak sampai ke beliau dan hari ini tolong sampaikan kepada siapapun bahwa Muara Jambi setengah terancam terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.